Pernah gak sih kamu bertanya pada diri sendiri, kapan ya aku harus berhenti kerja? Kalaupun pernah, tenang, kamu gak sendirian. Biasanya pemikiran itu muncul ketika kita sedang mengevaluasi berbagai aspek di kehidupan kita, namun menemukan adanya situasi sulit di pekerjaan kita. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari Realitanya agar selalu update video terbaru dari Realitanya. Survei yang dilakukan oleh Bemery Talent Index di Amerika tahun 2021 menyatakan bahwa 57% orang Amerika itu mempertimbangkan untuk berhenti bekerja di tahun tersebut. Kemudian, Prudential juga melakukan jejak pendapat di mana mereka memperkirakan 1 dari 4 pekerja kantoran akan memilih untuk keluar dari pekerjaannya ketika pandemi usai. Alasannya, karena 80% mengatakan mereka merasa kurangnya peningkatan karir, sedangkan 72% mengatakan bahwa pandemi itu memaksa mereka untuk memikirkan ulang tentang keterampilan mereka miliki. Keluar dari pekerjaan merupakan salah satu keputusan yang dapat memberikan perubahan besar dalam hidup kita. Apalagi jika perekonomian yang tidak stabil, maka keputusan tersebut bisa menjadi sangat menakutkan atau mendegangkan gitu ya. Namun, setiap keputusan pasti akan dihadapkan dengan resiko dan konsekuensi dan kita harus berani untuk mengambil konsekuensi dan risiko tersebut. Kalau kamu saat ini merasa menderita nih dan yakin bahwa salah satu penyebab utamanya itu adalah pekerjaanmu, tentu saja merelakan kerugian dengan kehilangan pekerjaan itu salah satu solusi gitu ya. Untuk tahu pasti kapan kamu harus berhenti dari pekerjaanmu, maka tanda-tanda berikut bisa dijadikan alternatif untuk berpindah dan mencari karir baru ya. Nah yang pertama, merasa malas dan tidak bersemangat. Setiap hari sebelum berangkat kerja, kamu terus merasa takut, tidak bersemangat. Itu bisa jadi salah satu petunjuk. Karena jika kamu tidak bersemangat dengan apa yang kamu lakukan, maka sulit dong untuk memberikan yang terbaik gitu. Yang kedua, kurangnya potensi untuk berkembang. Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari membuat peluang untuk berkembang itu menjadi sangat kecil. Oleh sebab itu, perlunya pertimbangan. Apakah perusahaan itu mendukung sasaran pengembangan karir kamu dalam jangka panjang? Kalau kamu merasa telah melewatkan peluang yang lebih baik, maka tidak ada salahnya kok untuk mencoba menjajal pengalaman baru tersebut. Nah, yang ketiga, punya bos yang narsistik. Aduh, jika bos kamu sudah narsistik, maka sebaiknya menjauh deh. Karena berurusan dengan orang yang narsistik itu sangat-sangat melelahkan. Mereka bisa membuatmu merasa kecil, tidak berguna dan berharga gitu ya. Mungkin kamu bisa bertahan dan menghadapi lingkungan kerja yang negatif tersebut. Tapi, jika posisi lawanmu itu lebih tinggi, maka kamu bisa jadi korban. Nah, yang keempat, tidak dianggap. Jika bos, rekan kerja, dan membuat keputusan seringkali melupakanmu dalam mengambil keputusan penting, maka ini bisa berdampak pada kemajuan karyamu di kedepannya. Cobalah untuk meningkatkan visibilitasmu di kantor misalnya, dengan memberi kontribusi sesuai kemampuan dan bakatmu, lalu temukan perusahaan yang benar-benar menghargai itu. Karena banyak perusahaan yang merekrut karyawan mereka hanya dengan kriteria keterampilan mempunyai saja, namun tidak memiliki kompetensi berlaku yang baik, seperti kemampuan beradaptasi dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, terus menerus merasa gagal. Mungkin kinerja buruk atau merasa tidak memenuhi standar pekerjaan, dan hal ini tuh bisa terjadi karena kurangnya umpan balik, dan ekspektasi yang tidak realistis atau kurangnya kecocokan dalam pekerjaan. Ini juga bisa membuat kamu merasa tidak berharga. Selanjutnya, sering marah. Nah, kalau kamu udah ngerasa ada yang berubah dari sikap kamu yang tadinya jarang marah, terus tiba-tiba jadi pemarah atau melampiaskan sesuatu dengan amarah, maka ada baiknya kamu cari tahu deh apa yang menyebabkan hal tersebut. Selanjutnya, merasa tidak aman. Coba deh, lihat kembali apakah selama ini kamu udah ngerasa aman setiap fisik dan emosional, karena perusahaan punya kewajiban untuk melindungi karyawannya dari perasaan tidak aman tersebut. Kalau kamu ngerasa kekhawatiran dan perasaan tidak amanmu itu diabaikan oleh perusahaan, maka lebih baik keluar gak sih dan cari pekerjaan yang benar-benar menawarkan dan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan karyawannya. Yang terakhir, kamu ngerasa sakit secara fisik karena kerja di lingkungan yang tidak baik dapat menimbulkan stres yang sangat merugikan fisik serta emosional. Nah, kalau situasinya udah kayak gitu dan sulit untuk diselesaikan, maka lebih baik cari pekerjaan yang lain karena kesejahteraan diri di atas segalanya. Kalau kamu merasa sudah menemukan satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut, maka inilah saat yang tepat untuk menyusun rencana dan beralih ke perusahaan yang mendukung pertumbuhan profesional dan kesejahteraanmu. Karena setiap orang berhak bahagia di tempat kerja dan menemukan lingkungan baru di mana mereka bisa memiliki kesempatan untuk berkembang. Demikian video dari Realitanya kali ini. Sampai bertemu di fakta, data, dan cerita berikutnya.